Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan ngaji bareng pengajian kitab Bidayatul Hidayah Dengan tema Proses Makom Bidayah Menuju Makom Nihaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hidayati Kelawan Wiwitane Hidayah Litujarriba Derapun Nyobo Siro Nyobo Biha Kelawan Bidayah Nafsaka Eng Awak Iroh Watam Tahina Lanyobo Siroh Biha Kelawan Bidayah Nyobo Kolbaka Eng Ati Iroh Fain Sodaftar Mongkolamun Nemu Siroh Kolbaka Eng Ati Iroh Ilaiha Maring Bidayah Ma Ilan Hal Hali Condong Opo Kolb Buna Saka Lanteng Ati Iroh Biha Kelawan Bidayah Mutawa Mutawa Adan Engkang Nurut Walah Halan Maring Bidayah Kau Biladan Engkang Rimoh Lanteng Neng 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 Fadun Naka Mongko Netepake Siroh Atat Atat Lu'a Engk Munggah Ilan Nihayati Maring Biro Biro Bungkasan Batah Gul Gula Lan Engk Manjing Fibihar Il Ulumi Engk Dalem Biro Biro Ilmu Yang Diserupa Ake Segoro Segenap Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Dari Bacaan Kitab Tersebut Dapat Kita Fahami Bahwa Tanda Tanda Proses Seseorang Naik Dari Makom Bidayah Ke Makom Nihayah Adalah Apabila Jiwa Dan Raganya Seseorang Itu Selaras Apabila Lahir Dan Batenya Sejalan Sikapnya Selalu Mengajak Kepada Kebaikan Apa Yang Dia Ucapkan Adalah Yang Dia Lakukan Orang Yang Hatinya Bersih Dan Perkataannya Tembus Sampai Kedalam Sanubari Inilah Yang Disebut Orang Yang Alem Dan Amil Dan Manakala Kondisi Seperti Ini Bisa Konsisten Dengan Selalu Berpegang Teguh Pada Syariat Yang Dijalaninya Maka Makom Seseorang Akan Naik Kepada Makom Nihayah Jadi Makom Orang Tersebut Dari Makom Bidayah Yakni Makom Syariah Dan Torekoh Akan Naik Pada Makom Nihayah Hai Hakikoh Pada Tingkatan Ini Seseorang Sudah Bisa Melepaskan Belenggu Belenggu Syaiton Yang Ada Pada Batin Bisa Melepaskan Sifat Iri Bisa Melepaskan Sifat Dengki Bisa Melepaskan Sifat Khasut Dan Penyakit Hati Lainnya Selanjutnya Dia akan Mendapatkan Ilmu Yang Tidak Bertepi Mendapatkan Ilmu Hakikot Dan Dia Mampu Melihat Apa Yang Ada Di Balik Tabir Mampu Menangkap Apa Yang Ada Di Balik Dinding Mampu Memperoleh Ilmu Dengan Tanpa Membaca Lantaran Dia Sudah Memperoleh Intuisi Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dia Sudah Mendapat Pancaran Sifat Ilmunya Allah Semakin Lama Dia Semakin Dekat Dengan Allah Dan Akhirnya Menyatu Dengan Allah Dan Inilah Yang Disebut Dengan Tajali Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Hari Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhirul Kalam Billahi Taufiq War Hidayah War Ridho Wal Inayah Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Not Putsi Laghan Alt Terima kasih.